Nama saya Muhammad Habibi, saya dari Save Our Borneo sebagai penggiat Save Our Borneo. Bicara dampak industri kelapa sawit di Indonesia mungkin kita bisa melihatnya dari dua hal. Di satu sisi kalau kita lihat dari aspek keuntungan, mungkin dia menyumbang sebagai pendapatan negara, dilihat dari aspek ekonomi. Tapi di aspek lain kita melihatnya bahwa industri kelapa sawit ini sebagaimana yang terjadi di Indonesia, dia justru menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Mengapa begitu? Karena industri kelapa sawit dia rakus akan lahan. Jadi kelapa sawit itu dia akan memberikan nilai ekonomi apabila dia dibangun dengan skala luas. Kita bayangkan saja di Indonesia mungkin ada puluhan juta hektare pergebunan kelapa sawit yang dibangun. Salah satunya di tempat kami di Kalimantan atau di Pulau Borneo. Di sana ada hampir sekitar 4 juta hektare kelapa sawit yang sudah terbangun. Artinya sekitar 4 jutaan hektare industri kebun kelapa sawit dibangun telah mengubah lahan dan juga hutan yang ada di Pulau Borneo. Kita sudah bisa bayangkan bahwa ketika hutan diganti menjadi kelapa sawit, maka dia secara langsung akan berdampak pada keberlangsungan lingkungan yang ada di Kalimantan. Kita tahu bahwa kelapa sawit ini dia menghasilkan banyak produk. Mulai dari bahan bakar, kemudian juga kebutuhan makanan, juga kebutuhan kosmetik. Kelapa sawit ini memang dia banyak produk turunannya. Dan di samping itu kelapa sawit juga menghasilkan dampak yang luar biasa. Dari aspek lingkungan, kemudian menghilangkan hak-hak masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit yang dibangun itu, juga menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat dan juga terjadi konflik. Konflik agraria atau konflik lahan antara masyarakat dengan industri kelapa sawit. Kemudian juga konflik atau semacam diskriminasi sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada banyak kasus konflik, diantaranya itu melibatkan industri kelapa sawit. Dari konflik ini kemudian menimbulkan dampak-dampak dalam bentuk kasus kriminalisasi. Kemudian masyarakat kehilangan haknya dalam mengakses lahan yang menjadi ruang hidup mereka selama ini dengan alasan untuk membangun kelapa sawit yang mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Nah tentunya dari keuntungan atau produk-produk yang digunakan oleh masyarakat di Eropa, itu sawit telah menimbulkan kerugian di tempat lain, di Indonesia misalnya. Kerusakan lingkungan itu mungkin secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Nah kemudian juga konflik tadi juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan. Dari aspek lingkungan ini mungkin kita semua umat manusia merasakan dampak dari kerusakan lingkungan ini. Kita tahu Pulau Borneo dikenal sebagai paru-paru dunia, atau dikenal sebagai hutan hujan. Dengan hutan di Kalimantan yang berganti kelapa sawit, artinya dia akan memberikan dampak terhadap perubahan iklim, atau peningkatan suhu bumi, di mana hutan atau lahan yang tadinya berupa hutan itu berganti menjadi kelapa sawit. Di satu sisi, masyarakat di sekitar pergebunan kelapa sawit dia merasakan dampak seperti bencana banjir. Kemudian juga kalau kita lihat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan tahun 2019 di Kalimantan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa 70% lahan-lahan yang terbakar ini menjadi pergebunan. Di antaranya itu adalah pergebunan kelapa sawit, artinya produk-produk yang digunakan oleh masyarakat Eropa saat ini, dalam bentuk bahan bakar, kemudian dalam bentuk bahan makanan, kosmetik, dan sebagainya, dihasilkan dari industri yang menghilangkan hak-hak, hak lingkungan, hak manusia, hak hidup orang lain di tempat kelapa sawit itu dibangun. Jadi sekarang pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mau membuat kesepakatan tentang industri sawit yang berkelanjutan. Tentunya kalau kita dengar istilah berkelanjutan ini, sekali lagi tergantung kita melihatnya, dari pihak penghasil kelapa sawit tentu dia akan melihat industrinya agar tetap berlanjut. Tapi keberlanjutan yang dimaksud tentunya dilihat dari aspek lain, aspek lingkungan, kemudian juga tidak menghilangkan hak-hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Industri kelapa sawit yang saat ini menelan puluhan juta hektare ini harusnya kan tidak lagi dilakukan ekspansi. Nah tidak lagi ekspansi, tapi bagaimana perkebunan kelapa sawit yang ada ini dikelola agar menghasilkan produk sawit yang lebih besar tanpa harus melakukan ekspansi begitu ya. Nah bicara keberlanjutan itu tadi tidak hanya dilihat dari pemerintah Indonesia atau dari Uni Eropa saja, tapi dilihat dari kepentingan masyarakat yang selama ini dihilang karena hadirnya industri kelapa sawit. Terima kasih.